Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Tonight Show Premiere yang dipersembahkan oleh Perhatian, perhatian, pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilakan masuk Ternyata dia banyak juga ya, gue harus berterima kasih sama dia Banyak budi baiknya juga gitu kan, kadang-kadang kita lupa pas lagi temen lagi annoying Atau lagi bikin kita marah kita kayak, ah lu parah banget sih udah gak inget lagi yang baik-baiknya gitu Takutnya kita nulis juga tapi emang gak ada baiknya juga, ada juga teman-teman Pas jatuh belakang-belakangnya, ya emang busuknya orang nih Emang kayak gitu Kita belajar Tonight Show Premiere Kita belajar Tonight Show Premiere Wah wah nyala-nyala Kameranya nyala, itu yang nyala kan dia nyala Jelas sekarang kameramennya, campersnya udah gak fokus Mata lu yang gak jelas Udah tuh, kacau beletang Ya sorry, sorry Nah buat Tonight Show, yang gak akan nonton Tonight Show dari awal, bisa banget nontonnya di Netverse Gak cuman Tonight Show aja, ada juga tetangga masa gitu Peristawa dan program unggulan net lainnya Ya, saya juga ada program-program eksklusif Netverse ya Makanya biar gak ketinggalan download sekarang di App Store dan juga di Play Store Dan ini for free, always gratis Netverse, prime time all the time Aduh ini bintang tamu kita nih, cakap bener tadi pas ketemu Cakek banget, licin abis Ya ampun Yang baju itu tadi lewat itu kan Bukan, itu asistennya Bukan, itu asistennya Multitalenta Serba Bisa, apalagi actingnya keren banget Udah gitu, cantik sekali Siapa dia? Ini dia, Ralin Shah Ini Exingnya bagus, cantik Terus gue kayak ngaca ya, kayak ngaca Jauh ya, jauh-jauh ya Jadi Ralinnya sebetulnya, apa kabar Ralin? Apa kabar lu dong? Baik ya? Baik-baik, Alhamdulillah sehat semuanya Tapi Ralin kayaknya jalan-jalan mulu ya, kayaknya Masa sih? Makin cakep, makin muda gitu dia nih Ini pertama kalinya kah Ralin kesini, Tonight Show? Pernah, Tonight Show dulu, film Oh iya, promo film Lalu main Supernova dengan Fady Nuril dan Jirat Ali Salah seorang aktris wanita yang banyak diidam-idamkan Actingnya selalu menuai pujian Dan biarpun begitu, dia sempat sekolahnya Sekolah acting komedi Spesifik acting komedi di Amerika Serikat Iya bener Saya sempat, kemarin kan vakum dari dunia acting di Indonesia Dan ngambil kelas drama di New York sama kelas komedi Script writing sama sketch sama improv komedi Karena film saya yang terakhir itu orang kaya baru komedi Dan film saya berikutnya juga akan komedi Dan series yang baru di launching hari ini komedi juga Komedi juga? Enggak itu berguna ilmu yang dipelajari waktu di Amerika? Kayaknya semua ilmu yang kita pelajari itu berguna ya Bukan hanya yang kita pelajari secara teori Tapi juga bertemu dengan orang-orang di sana Belajar dari pengalaman mereka juga jadi aktor Jadi bukan hanya apa yang kita pelajari di sekolah Cuma cara hidupnya juga Tapi Ravin, komedi di Amerika sama di Indonesia beda gak? Kalau di Indonesia kayaknya Orang itu udah banyak yang lucu gitu Gak usah dipelajari lagi Hidup kalau gak dibawa lucu di Indonesia itu berat gitu ya Kalau di Amerika mereka kayaknya hidupnya kan lumayan Ya gak semua orang flat Cuman mereka kan lumayan apa ya terstruktur sekali hidupnya Jadi komedi pun harus dipelajari Memang komedi timing itu ada ya Kayak waktu-waktu untuk punchline Ya kapan masuk Apa yang secara cultural itu masuk make sense Terus kalau improv kan mereka misalnya kasih satu word kayak ikan Terus gimana kita memainkan kata ikan itu Dijadiin skrip dan jadikan cerita Jadi ada logiknya gimana Ada struktur actingnya gimana Dan apa yang membuat lucu juga gitu Karena di sana kayaknya udah sampai kayak ada acting untuk komedi Iya, ada mungkin ya misalnya Mungkin buat Tonight Lovers yang tertarik belajar komedi kalau di Indonesia Bisa langsung hubungin HSP aja ya Udah jadi ratu lawak Indonesia menurut gue sekarang Karena menjadi komedian di Indonesia sangat susah Iya Semua profesi udah jadi komedi sekarang Wah Apalagi ngurusin negara ini kan Banyak-banyak Politik sih kadang-kadang juga lucu Banyak lebih lucu daripada komedian pada akhirnya Iya Tapi kalau lo masih dipercaya kalau Lebih susah bikin orang tertawa daripada menangis Oh ya Iya Acting juga lebih susah ketawa loh daripada nangis Acting Iya kan Masa Iya kan kalau nangis kan bisa ditetes-tetes Kalau ketawa gimana Kalau ketawa kan misalnya Lo action ya gue lagi Lo suruh action Lo suruh action Lo suruh action Lo suruh action Lo suruh di action Itu bagus Keselak nudahnya Tapi ketawa lo keliatan banget fake Gak natural Oh iya 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 Gitu ya Coba gue yuk Ya premisnya apa dulu nih ceritanya Backgroundnya apa nih Gitu kan Kalau udah belajar Ada premisnya ada background Gak usah 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 ada background Gitu Gitu Ketawa sih gue emang selalu ketawa palsu Gak alini berarti kamu segitunya ya Sampai mau dapet tawaran film komedi Ya kamu belajar komedi Iya, sebenarnya kayak yang bikin aku senang sebenarnya adalah belajar, berkembang dalam setiap segi hidup aku sih. Setuju, setuju. Makanya aku sampai sekarang tetap single karena masih belajar. Gimana sih pacaran yang benar? Gimana sih pacaran yang benar? Gimana sih mencari jodoh yang tepat? Kayaknya tiap 5 tahun tuh kayak jodohnya tuh bukan ini deh kayak gitu. Kayak karena kita juga berubah kan. Apakah kalian selalu pemilih? Harus memilih dong untuk pasangan itu tuh? Cinta yang sudah berdaya itu pasti harus jadi pemilih karena kita gak mau dipilih dong. Iya, iya, iya. Itu salahnya kamu mungkin. Kalau dalam kata cinta tidak usah dipelajari, cukup dirasakan dan dijalankan. Jadi kalau dipelajari malah rumit jadi gitu ya. Kalau menurut gue, Ralin mungkin cintanya terlalu terstruktur mungkin. Iya mungkin ya. Jadi karena udah banyak pelajaran-pelajaran dalam hidup. Iya, iya, iya. Dan juga harus mempelajari juga ilmu-ilmu dari berbagai macam negara. Enggak, sebenarnya gak kayak gitu. Jadi dulu tuh aku selalu main perasaan juga kayak gitu kan. Yang aku mau tuh kayak bucin. Terus yang ganteng lah, yang bisa nyanyi lah, yang tinggi lah, yang atletis gitu. Tapi bukan itu yang saya butuhkan. Ayi. Apa sebenarnya Ralin butuhkan? Betul kan ya, kayak mas-mas ini bertanggung jawab, suami yang baik ya kan. Insya Allah. Peduli sama anak-anaknya, peduli sama istrinya ya kan. Jangan head on sematanya gak sih? Iya, insya Allah. Tapi gue juga udah berumah sih jujur aja. Dulu gue tuh memang mementingkan nafsu kalau dulu ya. Kalau sekarang enggak ya, ya, ya. Bener kan? Bener kan? Iya, 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 iya. Ya, insya Allah aja, insya Allah. Amin, aminin aja ya. Tapi Vincent, gue jujur aja gue happy banget ngobrol sama Ralin ya. Ralin ini cantik banget jujur menurut gue. Ini bukannya gue pers atau apa ya. Tapi emang, makin cakep loh. Terakhir ketemu tuh ya cakep. Tapi sekarang jauh lebih cakep lagi. Wah, biasa ini kayak salah tingkah gitu ketemu Ralin. Salah tingkah nih. Gue perhatiin lo salting nih dari tadi nih. Iya kan? Dari semenjak gak, apa, on camp gitu. Wah, lo kacau lo. Bisa enggak usah berlebihan gak? Bukan salting, tapi emang cantik banget gue jujur ya dari hati nih Vincent. Tapi gak tau nih kenapa mood gue tuh lagi happy aja nih. Karena ditambah juga bintang tamunya kan Ralin nih. Kapan lagi sih ketemu track-nya udah lama banget ya. Bikin bucina aja nih Ralin nih. 8 tahun yang lalu. Iya, gue tau Ralin memang cantik. Tapi lo keliatan banget saltingnya. Jadi lebay. Udah tua masih bucin aja ini restanya. Tapi ya, gue nih punya barang bagus misalnya. Biar mood lo juga tetap happy. Kayak gue nih, tiap hari ya. Dan bisa mengobati kebucinan. Mau tau gak lo? Mau dong, mau dong. Jamin ketagihan lo bro. Wah lo mengkonsumsi yang enggak-enggak lo pasti. Gak nyangka gue. Ih ini orang so tau. Udah ikut gue aja lo. Ayo, ayo. Bentar ya Ralin ya. Iya, 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 iya. Ini dia nih. Barang bagus yang bisa bikin mood lo happy terus. Cincau Capanda. Ini lo ya, kalau lo minum ini. Dijamin bucin. Hah? Iya. Kok bucin? Karena gue juga bucin. Alias butu cincau. Butu cincau bucin. Keren, keren, keren. Cincau Capanda ini rasanya enak banget dan nyagerin. Cocok juga buat temen makan. Apalagi makan makanan pedas. Terus minumnya cincau Capanda. Cocok banget. Wah. Oh, gue tau nih cincau Capanda. Gue pikir lo apaan. Udah mikir yang jelek aja gue dari tadi tuh. Halus ya. Kalau ini sih gue juga tau desta minuman yang terbuat dari cincau asli kan. Lo bisa tau sih, Vincent. Tau lah. Gue tuh mau kasih kejutan tadinya. Oh. Tapi berubung lo udah tau. Gue kasih info menariknya ya. Oke. Cincau Capanda ini baik banget dikonsumsi siapapun. Mau anak muda ataupun orang tua karena memakai bahan-bahan alami. Oke, ya jelas lah. Itu gue tau. Di rumah kan gue juga nyetok cincau Capanda. Itu di kulkas gue isinya cincau Capanda semua. Karena cincau Capanda ini praktis banget, desta. Bisa dikonsumsi kapan aja dan dimana saja. Ternyata kita sehati ya, Vincent. Iya lah. Lo juga minum cincau Capanda ini. Dari tadi gue udah ngejelasin nih kasih hat dan manfaatnya kan. Mending kita minum dulu nih ya. Tapi sebelum diminum, kalengnya harus diputar dulu. Oke. Eh, kenapa harus diputar sih? Ya ampun, Vincent. Ini tuh cara minum cincau yang kekinian. Biar bisa ngerasain semua cincau yang ada di cincau Capanda. Oke. Ayo ya. Coba ya. Berlebihan. Berlebihan. Berlebihan, ini cukup ini aja. Hehehe. Hehehe. Hmm. Hmm, banyak cincaunya. Iya lah. Banyak. Sekarang gue ya. Hehehe. Gak bisa. Hmm. 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 Cinsen, gimana rasanya? Mantap banget kan? Mantap. Bener-bener enak perpaduan rasa manis yang pas. Dan segerinya juara. Wuhu. Ditambah cincaunya aslinya itu beneran gokil banget nih. Bikin nagih. Bikin nagih bener banget deh, Stak. Dan buat tonight lovers juga. Gak usah worry lagi deh. Kalau mau nyari teman makan yang pas, minum cincau Capanda aja. Iya. Nyanyi yuk. Bisa emang? Bisa lah. Ayo. Satu, dua, tiga. Ingat cincau, ingat Capanda. Ingat cincau, ingat Capanda. Ingat cincau, ingat Capanda. Ingat cincau, ingat Capanda. Iya. Kita balik lagi ngobrol nih sama kamu. Nanti gue, nanti gue ambil semua nih. Iya. Let's go. Sudah. Terima kasih, Desa. Terima kasih. Oke. Makin bucin. Balik lagi ke Ralin ya. Banyak yang udah tau karirnya Ralin seperti apa. Tapi kita gak tau kehidupan Ralin di luar sebagai aktris. Ini lagi dicobain nih kisih-kisihnya tadi. Soal siapakah pasangannya. Pasti udah banyak yang nanya begitu ya Ralin ya. Iya. Siapa yang pengen tau kepo kita kan gak gitu ya. Kita lebih tau pengen sebetulnya Ralin tuh. Kehidupan di luar syuting tuh seperti apa. Kalau lo kan gue liat kan kayaknya emang elegan. Iya, iya. Kayaknya. Yang terlihat ya, yang terlihat. Yang terlihat seperti itu. Kayaknya siap ngobrol atau itu dijaga. Proper banget lah. Proper lah, tersetukur. Iya, iya, betul. Kecilnya Ralin tuh kayak gimana gitu. Cari tutut gak gitu di seluruh. Tutut. Dia gak tau tutut. Oke, kecil kamu di mana dulu? Aku kecilnya di Jakarta sama di Medan. Sama di Sinapur. Masa kecil kamu dulu termasuk yang sering main keluar gak? Sering banget main keluar malah ke hutan, ke Afrika, ke naik gunung. Afrika hutannya. Hutannya hutan Afrika. Hutan di sini juga bikin lawang di semata. Halin, maksudnya keluar rumah. Keluar ke hutan Afrika. Waduh, jauh banget. Iya, soalnya ayah aku tuh suka berburu kan dulu atau kecil. Jadi ke hutan Afrika gitu. Aku pernah ke... Masa ke Bukit Lawang berburu? Kasih ya. Orang-orang hutannya. Saya kan dari Sumatera. Karena kalau ini museum... Ayah saya? Iya, di Medan. Ya, makanya saya gak pernah punya pacar. Soalnya museumnya itu kan binatang yang di air keras gitu. Jadi kalau udah bawa lagi perikatnya sama siapa, dibawa ke situ sama ayah saya. Katanya beberapa mantan kamu ada yang di air keras ya? Kamu mau dikerasin gitu. Ada beberapa-berapa di air keras yang mantan kamu ya? Mau dibukuin. Belum, belum ada. Belum ya? Berarti akan ada dong. Kok belum? Terumbang. Belum ada. Kayak gue pernah lihat ininya ya, apa museumnya. Jadi ada foto-foto kecilnya Ralin. Punya adek kan yang cowok kan? Dua. Ini ada satu di sini nih. Oh iya kan? Nah, itu kegiatan masa kecilnya tuh berburu di Afrika. Enggak berburu tutut di sawah kayak kita-kita. Berarti dia nonton Madagaskar, ah ha ha jaman gue kecil nih. Tapi justru malah dia jadi punya kenangan buruk. Karena waktu kecil ini, waktu rumah aja pernah dibully. Atau dihasilkan karena berasal dari orang yang berada. Di bully itu mungkin lebih ke kayak waktu aku kecil itu kan lumayan kucel. Terus cewek-cewek kan. Ya, kasih kengge banget. Kita gak tau kecilnya. Iya. Ya maksudnya aku hitam. Soalnya aku suka main bola sama aku suka berenang. Jadi cewek-cewek biasanya kan girly gitu ya. Nah ini ada main bola nih. Jadi hitam. Aku sempat main bola untuk tim nasional Malaysia juga. Karena dulu di bawah 16 tahun ada My Look Up untuk perempuan. Khusus untuk perempuan jadi sepak bola perempuan. Ah itu My Look Up. My Look Up. My Look Up ya. Lalu ayah saya tuh kayak gimana sih kamu main sepak bola. Tapi sebenarnya buat cabut sekolah doang. Karena kalau sepak bola bisa kayak turnamen disini, turnamen disana maus gitu. Sebenarnya Raleigh itu tomboy banget. Yang bikin jadi mungkin apakah ibu yang ngarahin kayak modeling terus ajang-ajang. Enggak. Cuman kayak aduh kayaknya kok cewek-cewek yang lebih feminin lebih gampang dapet cowok gitu. Jadi oh mungkin ini sebuah survival instinct aja ya. Posisi kamu apa kalau main bola? Posisi defense. Oh di muset back bro. Asback. Asback. Kalau gini mah gue jadi striker mah gue udah gue kakak dia gak atur-jaga terus dah. Cuma jadi kayak biru-biru gitu disini kan banyak sekarang. Gak usah. Gitu. Gak usah dengkulnya biru. Gak usah ada bekas bisu lah. Bodo amat. Gak usah di pijat-pijat gitu dengkulnya. Raleigh tapi kamu seling banget mengabadikan momen-momen bersama aktor dan aktris. Terus ya luar lah ya yang biasa kita nonton YouTube. Kok bisa ketemu sirahnya? Dan cukup akrab. Kok akrab lagi? Kok bisa ya? 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 I think it's luck keberuntungan juga. Aku selalu kayak ke acara-acara di luar negeri. Manager aku ada juga di Amerika. Dan dia selalu mengundang aku ke premier. Dan ternyata yang membawa aku dekat ke mereka itu mereka tuh suka Indonesia gitu. Oh kamu dari Indonesia? Aduh aku belum pernah ketemu orang Indonesia misalnya kan. Aku gak tau ada orang Indonesia kayak gini misalnya. Contohnya siapa Raleigh? Contohnya siapa yang ngomong kayak gitu? Contohnya kayak Lady Gaga. Terus dia kan sempat main film Shaloo tuh sama siapa namanya? Sama Bradley Cooper. Bradley Cooper. Misalnya kan aku ke premiernya. Oh my God you know Indonesia populasinya besar sekali. Bisa gak promosiin film kita disana? Dalam hati gue ya gak promosi juga pasti orang nonton gitu. Tapi ya gak apa-apalah ya. Oke gitu. Yuk kita foto yuk. Dia foto. Oke foto aku upload lah. Orang ganteng mau Bradley Cooper kayak Brad Pitt kayak. Emang Bradley Cooper tuh emang dimintakan dia memang kurang bergaul juga. Oh Cooper. Kurang bergaul lah. Kurang bergaul lah. Raleigh seneng loh. Ada yang di proyek itu kuproy. Bradley kuproy ada di proyek. Kuli proyek. Itu kurang bergaul ya aku. Khusus di proyek. Selain main bola juga Raleigh punya hobi traveling dan suka naik gunung. Naik gunung? Sekalinya naik gunung dia ke mendaki. Hiking. Kili Manjaro. Hiking atau mendaki? Mendaki tebing. Ya mendaki hiking sama sih. Sama. Jadi naik jalan ke puncak gitu ya. Ya ke puncak ya. Puncak pas. Bukan. Kili Manjaro. Beli cover chest. Kili Manjaro di Afrika. Di Afrika. Ini adalah salah satu apa ya? Di jagung bakar. Salah satu gunung tertinggi di benua Afrika dan gunung keempat atau kelima yang paling tinggi di dunia ya. Udah pernah naik ke sana? Iya sebelum pandemi. Belum pandemi. Sekarang tutup gara-gara pandemi. Kasian juga sih orang-orang Tanzania itu. Raleigh kuat. Oh dia kuat mental. Nah itu loh maksudnya bukan cuma fisik kan. Mental juga harus kuat kan. Jadi kita tuh ke sana untuk proyek konservasi. Kita menggalang dana untuk konservasi alam di seluruh dunia. Saya dari Indonesia ada yang teman dari Hong Kong, dari Inggris, dari Amerika gitu. Jadi sponsor oleh dua brand. Brand Jump dan salah satu brand Luggage to Me. Oh ya ya. Wow. Pergaulannya internasional ya. Tapi itu sangat menarik Gunung Kilmanjaro ini. Karena ada lima zone ekologi gitu. Jadi bawahnya kayak rainforest, kayak di Indonesia panas. Di atas itu arktik. Jadi minus 6, minus 10. Tingginya berapa ribu? Lebih. Lebih, 5 ribu. Dari panas sampai ke minus 10. Dari panas sampai ke minus 10. Jadi dalam 8 hari itu hidup itu kayak wow. Melihat hal-hal yang baru, tumbuh-tumbuhan yang baru. Apa yang kamu dapatkan? Yang saya dapatkan encok pegelinu. Jalanan menuju ke puncak itu 8 hari? Sampai ke atas? Turunnya lebih sakit lagi kan. Kita udah nyampe ya kore, nangis apa segala macam. Harus turun lagi mati deh. Pengennya bisa digelindingin aja gitu. Gelingin. Tapi enggak, turunnya itu. Dan setiap hari hujan itulah makanya saya selalu bilang iklim itu lagi berubah di dunia ini. Seharusnya itu dry season. Tapi ternyata setiap hari hujan sampai kayak kos kaki itu harus di plastikin dulu. Masukin balik ke sepatu dan dingin. Makanya aku tuh respect banget sama porter-porternya. Itu kan mereka gak ngangkat. Jadi kita biarpun camping kayak glam camping kali ya. Kita gak ngangkat. Udah santai banget mereka ya. Iya mereka tuh kayak udah naik gunung kayak pake sendal jepit gitu. Hari-hari. Hari-hari, bahkan porter-porter yang naik gunung. Kita bangun, tapi kan digendong juga kan. Mereka bisa digendong juga. Bisa, kalau ada yang. Ada yang kita digendong aja kemarin. Ya, kalau gitu ajak aku. Kalau gitu ajak aku, Ralin lah. Buat apa? Ya gendong. Cuma pengen gendong doang. Iya aku suka berperkualan gitu. Soalnya kalau di kota-kota aja kayak bosen gak sih? Nah ini yang kita gak tau, Ralin, kelihatannya kayaknya jauh dari. Feminin. Ya maksudnya yang feminim banget gitu. Ternyata kamu suka juga ya? Aku tuh suka fleksibel. Dan suka kayak menchallenge diri aku aja. Kalau gak boring. Aku tuh cepet boring sama orang juga cepet boring. Kasian gak? Itu dia. Bahkan dia sampai sekarang, dia punya great chichut jurnal. Yang itu sebelum tidur. Dan pagi bangun dia tulis tuh. Lo tau sih. Itu ada apa saya baca. Ada tulisannya sih. Itu gimana sih Ralin? Jadi kan setiap hari saya nge-fans. Segitunya bisa. Ini sebuah kebiasaan yang diajarin oleh salah satu mantan aku gitu. Ada juga yang ditinggalkan. Pelajaran-pelajaran yang baik. Pelajaran kehidupan. Jadi kalau kita bersyukur itu di awal hari dan di akhir hari kita. Insya Allah kita akan tiap hari melihat kebahagiaan dari sudut pandang kita tuh selalu bahagia gitu. Karena liatnya yang ya oke ini aku gak ada. Tapi kan yang kita cari kan yang ada dulu. Yang bisa kita syukuri dulu gitu. Jadi sesimpel kayak aku bersyukur. Pagi ini aku masih bisa ketemu nenekku misalnya gitu. Terus malamnya apa yang bisa aku lakukan lebih baik dari hari ini. Misalnya hari ini mungkin hilang kesabaran atau telat atau apa. Jadi besok kita bisa lebih baik lagi. Itu selalu dicatat di jurnalnya setiap hari. Itu adalah 5 minit gratis di jurnal. Jadi di jurnal kesyukuran. Pernah mis gak ada satu hari yang gak? Pernah. Pernah? Pernah tapi aku isi lagi nanti. Diinget lagi kemarin-kemarin. Apakah bukunya udah banyak sekarang? Bukunya udah berjilid. Tapi kadang-kadang lucu juga kan. Kayak misalnya kemarin manajer aku yang udah 10 tahun sama aku. Sekarang udah gak bareng lagi. Dia retire. Tapi kayak aku ngeliat diari-diari aku yang dulu jurnal-jurnal. Aku ada yang nulis tuh. Aku bersyukur dia jadi manajer aku karena gitu kan. Jadi pas lagi marah-marah gitu. Ternyata dia banyak juga ya. Gue harus berterima kasih sama dia banyak. Budi baiknya juga gitu kan. Kadang-kadang kita lupa pas lagi temen lagi annoying. Atau lagi bikin kita marah. Kita kayak ah lu parah banget sih. Udah gak inget lagi yang baik-baiknya gitu. Takutnya kita nulis juga. Tapi emang gak ada baiknya juga. Ada juga temen-temen. Pas jatuh belakang-belakangnya kayak emang gusupnya orang nih. Emang kayak gitu. Tapi positif vibes banget ya berada di hidup kamu ya. Tapi ya mungkin gara-gara ada juga lah kepahitan-kepahitan yang buat kita lebih positif. Karena kan pengalaman yang pahit itu yang bikin kita manis. Banyak bukunya udah tebel-tebel banget itu ya. Berarti jurnalnya ya. Karena start udah berapa tahun tuh? Udah kira-kira lima tahun ya. Terakhir nih. Cuma pengen nanya. Tadi yang baju hitam lari itu tadi siapa? Asistennya. Asistennya. Ya kerjain rambut saya. Next ada proyek apa lagi kah? Selain serial komedi ini yang akan tayang ya. Serial komedi ini dating queen namanya. Dating queen. Ratu pacaran. Wow. Terus nextnya juga film komedi. Bulan November syuting insya Allah. Insya Allah insya Allah. Lancar semoga lancar. Iya iya. Proyek jadi malah di komedi ya. Komedi terus nih. Iya iya iya. Aku gak mau lagi bikin orang nangis. Hidup aku udah horor. Karena di filmnya apa? Apa? Ralin. Gimana itu? Tuhan apaku. Gimana? Tuhan maafkan aku. Surga yang tak dirindukan. Dua-duanya nonton karena ada Ralin. Iya pengen tau Ralin ternyata bagus banget. Gue nangis loh. Oh. Oke Ralin all the best. Thank you so much udah datang. Tuhan siapanya. Thank you. Nanti kantor sekali aja ya. Iya 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 iya. Udah iya iya. Vincen. Spread the positive vibes. Vincen gue bucin ya Vincen. Udah tadi udah. Udah tadi udah. Lalu ya. Kita saksikan terus tonight show premiere. Guys guys guys. Tell me why I never wanna hear you say. I want it that way. Tell me why ain't nothing but a heartache. Terima kasih anda telah menyaksikan tonight show premiere. Yang dipersembahkan oleh... Sariah Pemaka. Yang dipersembahkan oleh... Terima kasih.